Intro Seorang pria yang merupakan spesialis pelaku penipu janda berhasil diringkus satreskrim Polsek Lohwaru. Pelaku menipu lima korban dan membawa kabur sepeda motor para korbannya. Polisi menangkap Pratama Hendra, pria berusia 37 tahun asal Ponorogo di sebuah rumah kontrakan di daerah Gempol, Jawa Timur. Pelaku sudah menipu lima korban yang semuanya merupakan janda. Terakhir, korban menipu NK, janda berusia 36 tahun asal Mojokerto, yang baru kenal dua minggu terakhir. Korban melapor ke polisi karena motornya raib di bawah kabur pelaku. Dari penyelidikan polisi, sejak mulai beraksi pada Juni lalu, sudah ada lima janda yang jadi korban tipu musiat pelaku. Setiap kali beraksi, pelaku selalu menampilkan persona baik dan ramah untuk memantik rasa penasaran para korban untuk kopi darat. Setelah sepakat bertemu, pelaku merancang skema kopi darat di sebuah lokasi di Mojokerto, Jawa Timur, tidak jauh dari domisli korban. Pelaku bermodus mengajak korban ke Malang naik motor untuk mengambil surat-surat kendaraan yang tertinggal di bengkel mobil. Sesampainya di Malang, pelaku singgah di minimarket dan meminjam motor ke tempat saudaranya untuk mengambil kunci mobil. Setelah berjam-jam, pelaku tidak kuncung kembali dan korban memutuskan melaporkan kejadian ini ke polisi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa PPKP kendaraan korban, STNK, helm, dua buah ponsel, dan sebuah sepeda motor milik salah satu korbannya. Kendaraan hasil curian dijual murah secara online ke wilayah Pacitan dan Ponorogo, yang uangnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan modal untuk aksi berikutnya. Atas perbuatannya, pelaku digancar pasal pidana penipuan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Telah berhasil melakukan penungkapan kasus penipuan atau penggelapan. Terhadap laporan polisi tertanggal 19 Agustus, seorang perempuan alamatkan di daerah Mojokerto. Pelaku, Indonesia, warga Ponorogo. Pada tanggal 29 Agustus, kita bisa melakukan upaya paksa penangkapan terhadap tersangka di tempat kontrakannya, di daerah Rambu Bitu, Pandaan. Setelah itu, kita hantik melakukan pencarian terhadap kendaraan korban di daerah Pacitan dan Ponorogo. Sejauh ini, baru satu yang bisa kita amankan, karena tersangka ini menjual hasil kejahatannya melalui online Facebook. COD-an dia di daerah Ponorogo dan Pacitan. Bitu yang bisa kita amankan, satu unit kendaraan, ini kemudian helm adalah milik korban yang dibawa oleh tersangka, kemudian ada HP yang digunakan oleh tersangka untuk masuk di aplikasi Tinder dan digunakan untuk komunikasi secara intens dengan korban. Ada BKP di SDRK yang kita cita dari korban. Simulang Ridu melaporkan.